Pada Lomba Pacu Perahu Tradisional dan Ketek Hias yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Jambi pada Sabtu 5 November 2022 di Danau Sipin Kota Jambi, juga akan melibatkan peserta dari Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi. Jelang persiapan Lomba Pacu Perahu Tradisional dan Ketek Hias yang akan diselenggarakan di Danau Sipin Kota Jambi, sejumlah persiapan terus dilakukan mulai dari penataan Ketek Hias, pembersihan Danau Sipin, dan persiapan lainnya. Sekda Kota Jambi, Aridwan menyampaikan bahwa dari hasil tinjauannya ke tempat wisata Danau Sipin ini, untuk persiapan jelang perlombaan sudah cukup maksimal dilakukan. Dirinya juga menuturkan dalam persiapan ini, Dinas Pariwisata Kota Jambi mempunyai peranan penting menjelang persiapan perlombaan tersebut. Ini kan setiap tahun kita laksanakan Ketek Hias ini, di Danau Sipin, ya salah satu ya menghibur masyarakat ini. Jadi persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya sudah cukup maksimal lah. Bukan tinggal ada melangkapi, tetapnya kita melangkapi, tidak acara-cara aman, tapi tidak akan mencari. Laksanaan juga besok hari saat ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jambi, Marian Yanti menjelaskan, kegiatan Lomba Pacu Perahu Tradisional dan Ketek Hias ini akan diselenggarakan pada Sabtu 5 November 2022 di Kecamatan Danau Sipin. Dirinya juga menyebutkan bahwa dalam perlombaan ini akan diikuti oleh 11 kecamatan di Kota Jambi, dengan Ketek Hias sebanyak 12 buah, dan untuk Lomba Pacu Perahu Tradisional akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu tipe A dan B, dengan total peserta 23 klub Pacu Perahu. Rencana kita melaksanakannya besok pagi, mulai dari jam 10, cuman lombanya mulai jam 1, jam 1 sampai jam 6. Kalau selesai sebelum mandib, kita selesai saat. Tadi itu kurang maya sumar kecamatan untuk Ketek Hias, kemudian untuk yang Lomba Pacu Perahu itu ada di 11, itu termasuk dari Mewarujanti dan Mewarujanti. Kemudian yang di 11, termasuk dari Tanjabar. Perlombaan ini juga diikuti oleh peserta dari Kabupaten Mewarujanti dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dinilai langsung oleh Wali Kota Jambi.